It's you, it's always you Met a lot of people but nobody feels like you So please don't break my heart, don't tear me apart I know how it start, trust me I've been broken Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi ya di channel aku Puji Nur Hayati Sharing lagi ya teman-teman untuk aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga dengan 3 orang anak Aku ini lagi mau nyuapin anak kedua ya Ini tuh di pagi hari sebelum berangkat ke sekolah Untuk si kakaknya tadi udah duluan berangkat ke sekolah Dan untuk makannya ini cuma sama tahu goreng aja ya teman-teman Karena memang anak aku itu kurang suka yang bumbu-bumbu gitu Ya teman-teman untuk kulkas aku pindahin dulu sementara kesini Karena masih renovasi di area dekat-dekat tapur gitu Jadi ngehalangin ya kulkasnya Jadi aku pindahin dulu ke ruang tipi Setelah aku beres nyuapin aku lanjut nyuci ya Ini untuk nyuci aku seperti biasa 2 hari sekali Apalagi sekarang ini untuk air PDAMnya lagi dibagi-bagi gitu Karena masih dalam perbaikan selangnya gitu ya teman-teman Oke sambil nyuci aku naik dulu ke lantai 2 Ini udah beberapa hari aku nggak ngepel ya Jadi kemarin-kemarin itu aku disini cuma nyapu aja ya teman-teman Dan ini baru sempet ngepel Alhamdulillah kalau di area lantai 2 ini nggak keganggu sama yang renovasi rumah ya Kalau untuk dibawa itu kadang-kadang suka dipakai lalu-lalang Bawa semen atau bawa pasir segala macem ya Jadi lumayan berantakan Oh ya teman-teman sebelumnya aku mau ucapin Makasih banyak ya untuk kalian yang udah bersedia mengklik video sederhana dari aku ini Mudah-mudahan ada manfaatnya dan juga bisa menghibur Dan untuk teman-teman yang baru mampir ataupun baru menemukan channel aku Aku harap kalian berkenan ya untuk menekan tombol subscribe-nya Alhamdulillah untuk ngepelnya udah beres dan aku mau lanjut belanja kebutuhan bangunan ya teman-teman Sebenernya udah belanja sebagian dan sekarang dilanjut belanja lagi Ini aku beli keramik untuk area dinding ya teman-teman Aku belinya yang warna putih aja untuk yang dinding Sementara untuk keramik bawahnya ini aku pilihnya yang warna coklat tua gitu ya teman-teman Pengen yang suasana kayu-kayu gitu ya kalau bawahnya Dan ini belinya cuma beberapa dus aja karena ukuran ruangannya kecil Jadi gak terlalu banyak sih ya aku juga ini beli semen Nah untuk semen aku beli 3 sak ya Ini aku pilih kerannya yang warna putih pengennya sih warna pink ya Cuma gak ada pilihannya hanya putih sama warna biru aja ya teman-teman Jadinya aku pilih warna putih karena kalau warna biru gak cocok dengan warna rumah aku Oke teman-teman ini aku mau lanjut masak untuk yang kerja ya Tadi untuk sarapan anak-anak kan aku cuma goreng tahu aja gitu Sama seperti biasa ya ceplok telur atau dadar telur Jadinya ini aku masaknya agak siangan ya sebelum yang kerja makan Dan untuk hari ini aku cuma mau ngegoreng ayam ungkep aja ya Ini ayam ungkepnya udah diungkep pas belinya ya Jadi tinggal ngegoreng aja bukan aku yang ungkep Karena di warung memang suka ada gitu ya Yang jualan yang udah diungkep Aku itu belinya 2 bungkus ya teman-teman Dan ini insya Allah cukup untuk sekali makan ya Karena di rumah ini kan yang kerjanya hanya 2 orang gitu ya Untuk hari ini aku gak bisa nge-record pool ruangan dapur ya Jadi aku hanya bisa nge-record segini aja Karena berhubung kondisinya memang gak memungkinkan ya Kalau nge-record pool dapur Aku bingung nyimpen tripodnya ya teman-teman Karena ada yang kerja gitu Suka dipakai lewat keluar ke dalam Karena kan pintu keluarnya aku cuma satu gitu Dan alhamdulillah teman-teman Ini menu untuk makan kali ini Ada ayam, sambal, sama kerupuk Dan ini yang kerjanya lagi pada istirahat dulu pada makannya Karena yang kerjanya kurang suka sama sayuran Jadi aku gak nyedain sayur-sayuran ya teman-teman Jadi menu-nya hanya seperti ini aja Oke teman-teman ini masih progres pengerjaan renovasi rumah Ini itu posisinya ada di depan banget dapur ya Lagi di apa sih namanya ini Kalau disini lagi di teplok gitu ya teman-teman Ini udah keberapa hari ya Progres ke 7 hari mungkin ya Atau ke 6 Pokoknya aku lupa lagi ya Aku nge-record pas hari keberapa-berapanya Pokoknya aku sedikit-sedikit suka nge-record Dan itu udah disediain Untuk paralon air Sama paralon untuk kabel juga ya teman-teman Nah ini masih seperti ini ya Masih berantakan Barusan kan baru bagian bawahnya dulu yang di teplok Setelah beres Lalu ini lanjut ke bagian atasnya Dan untuk bagian sini ada yang dibobok sedikit-sedikit Tapi gak terlalu banyak sih ya teman-teman Alhamdulillah Ini lagi nyiapin paralon buat nyimpen kabel ya teman-teman Dan untuk nyimpen kabel ini jalurnya agak ke atas Karena kalau yang tengah itu kan udah ada untuk jalur paralon air Untuk paralon kabel ini ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan paralon untuk jalur air ya teman-teman Nah ini mulai dipasang ya Ini itu rencananya untuk bikin colokan yang nantinya akan digunakan mesin cuci ya Oke teman-teman ini lanjut kegiatan aku pas mau asar Ini sekitar jam 2 Alhamdulillah ini cuaca cetar banget ya Panas Bisa kalian lihat ini ke dalam juga Sangat cerah gitu ya Aku habis angkat jemuran Ini untuk jemuran yang bawahannya aja Untuk yang atasannya tadi udah langsung aku Taruh ke lemari ya Karena aku kan suka ngejemurnya Udah pake gantungan ya Ditinggal ditaruh-taruh aja Dan seperti biasa ini bawahannya dilipet Ini anak-anak udah pada bangun tidur Lagi pada main-main ya teman-teman Seperti biasa juga ini ada ponakan Nanti habis asar mereka langsung ke sekolah agama ya Dan teman-teman untuk area yang tadi lagi di Renop itu Berada persis di samping jendela ruang tamu ini ya Jadi ada di belakang lemari putih ini ya Yang di samping aku Awalnya lebar rumah aku ini kan cuma 2,5 meter ya Untuk ruang tamu ini Nanti kalau misalnya udah beres Renop itu udah jadi Jadi total keseluruhan lebarnya 4 meter ya teman-teman Jadinya pasadnya nanti gak berbentuk L lagi Tapi sejajar ya dengan ruang tamu ini Sekian dulu ya teman-teman Untuk sharing aktivitasku kali ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh